Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 6, kali ini mata pelajaran IPS dengan Ustada Ida. Hari ini Ustada Ida akan menjelaskan terkait upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 harusnya bangsa Indonesia itu sudah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun pada kenyataannya tidak demikian, bangsa Indonesia masih perlu banyak berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah anak-anakku setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia ternyata masih berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari gangguan bangsa asing yang datang ke Indonesia. Siapakah itu? Yaitu pemerintahan dari Belanda. Nah anak-anakku, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air Indonesia. Nah kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah Indonesia. Antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah anak-anak, ini adalah beberapa pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Yang kedua pertempuran Medan Area. Dan yang ketiga pertempuran Ambarawa. Dan yang keempat adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Sekarang, Ustara Ida akan menjelaskan terkait dengan pertempuran Surabaya. Anak-anakku semuanya, pertempuran Surabaya itu berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai tanggal 20 November tahun 1945. Puncaknya, tanggal 10 November 1945. Anak-anakku, penyebab tempuran ini mencapai puncaknya karena pada waktu itu bangsa Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang ditentukan oleh bangsa Inggris. Dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya. Baik dari darat, dari laut, maupun dari udara. Makanya, anak-anak, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan. Kemudian yang kedua adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi di bulan April tahun 1946. Nah, penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu dan tentara Belanda ingin mengambil alih kekuasaan yang ada di kota Medan. Nah, pada saat itu penduduk yang ada di kota Medan tidak menerima dan melakukan perlawanan. Kemudian, anak-anakku, ini adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada ganggal 20 Oktober sampai dengan 15 November tahun 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan tentara keamanan rakyat terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya. Serta membalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui nikah. Nah, saat ini, inilah monumen Palagan Ambarawa sebagai bentuk peristiwa pertempuran Ambarawa. Kemudian yang keempat adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Perhatikan gambarnya. Nah, anak-anakku, peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Nah, ultimatum tersebut mendorong tentara Indonesia melakukan operasi yang dinamakan Bumi Hangus Bandung Selatan. Untuk mencegah tentara sekutu dan nikah menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Taukah anak-anak, bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun dilakukan juga melalui jalur diplomasi perjanjian dan perundang-undangan. Seperti perjanjian linggar jati, perjanjian Renville, perjanjian Romiroyen, dan KMP atau yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar. Bisa ada ide akan menjelaskan sedikit terkait dengan perjanjian linggar jati. Anak-anakku, perjanjian linggar jati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di linggar jati Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Namun anak-anak, perjanjian itu tidak berjalan mulus. Sehingga pada tanggal 21 Juli tahun 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Nah anak-anakku, sekarang perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947 dan perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara. Siapa saja? Yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Untuk delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Wijoyo Atmojo. Nah sekarang perjanjian Romruyen. Perjanjian Romruyen ini anak-anak dimulai pada tanggal 19 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indies Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi yaitu Muhammad Rom dan Herman Van Royyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Nah anak-anakku sekarang usahaya Ida jelaskan terkait konferensi meja bundar. Seperti itulah gambarnya anak-anak. Nah hasil dari konferensi meja bundar itu yang pertama adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua status Idan Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Kemudian yang ketiga akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat adalah RIS mengembalikan hak mini Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan Belanda. Anak-anakku, demikian upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhir dari materi pelajaran IPS ini, don't forget, number one, don't forget to pray on time. And two, don't forget to recite the Holy Quran. Dan yang ketiga adalah, don't forget to obey your parents. And number four, don't forget to study hard. And then, and be careful. Nah anak-anakku semuanya, kelas enam yang usah ada ida sayangi. Sampai jumpa lagi di mata pelajaran IPS minggu depan. Terima kasih, Ustada Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.